Halo, Assalamualaikum, saya Baty Vian Craft Kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat tuspin swarovski seperti ini ya dengan memakai bahan peniti lurus oke, langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan ada peniti lurus, satu buah saya pakai yang panjang peniti lurusnya 12 cm terus swarovski berbentuk salju seperti ini 4 buah, bunga klay ukuran sekitar 1 cm 2 buah ada alat yang kita pakai, ada tang pembulat swarovski salju sekitar ukuran 30 mm terus ring sambung oval seperti ini kait leontine diamond berbentuk anggur ini opsional ya ring 2 buah oke, langsung aja yang pertama kita masukin kristalnya setelah dimasukkan semua seperti ini lalu kita dibantu dengan tang pembulat hati-hati ya karena kalau soroskinya tergesek atau terbentuk bisa lecet oh ya tips dari kami biar nanti soroski dan bunganya itu gak mudah goyang ya bisa diberi lem F6000 di selah-selahnya udah selesai beri lem di selah-selahnya seperti ini karena kadang saat kita bikin teknik pakai nipi lurus ini suka pada muter-muter ke depan ke belakang jadi kita beli lem di selah-selah kristal dan tuspinnya dan bunga claynya untuk bahan-bahan lengkap ada di instagram facebook dan shopee vivehandcraft ya kos respon bisa langsung chat WA saja ya seperti ini tinggal kita beri juntai tekniknya sangat mudah ya tinggal pasang cat leontine pada soroski lalu disambung menggunakan ring soroski meskipun warnanya putih seperti ini tapi kesan mewahnya langsung terpancar ini sengaja ya kita variasikan warna silver dan gold udah selesai hanya dalam waktu 3 menit saja kalau pengen simple juga bisa tanpa jumtai oke terima kasih sudah nonton video tutorial ini jangan lupa like comment and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati